Assalamualaikum ya akhi ya ukhti Assalamualaikum Sementara Bondan Prakoso and Fat to Black menggarap video klip terbarunya Penyanyi religi Opik justru menggelar acara akikahan atas lahiran putri keempat Opik Yang dihelat di kediamannya di kawasan Pulau Gebang, Jakarta Timur Putri Bungsu yang lahir pada tanggal 9 September lalu Diberi nama Latifah Mariam El Firdaus Opik berharap putri kesayangannya ini kelak bisa menjadi anak yang soleha Alhamdulillah anak saya sudah di akikah berarti penugasan sudah langsung kepada saya Jadi akikah sebagai penebus dari anak saya sudah saya bayarkan Alhamdulillah hari ini saya bersyukuran Ini anaknya Opik yang keempat Alhamdulillah perempuan Latifah Mariam El Firdaus saya berharap dengan hadirnya semua ini juga menyambung doa untuk anak saya ini mudah-mudahan menjadi anak yang soleha insya Allah Lahirnya anak keempat di malam takbiran menjelang hari raya Idul Fitri tampaknya menjadi kado terindah bagi keluarga Opik Namun memiliki empat orang putri rupanya bukan perkara gampang untuk pelantun tembang tombo ati ini Ia bahkan berencana mundur dari panggung hiburan agar bisa mendidik keempat bidadari kecilnya sendiri Lebih banyak harus saya meluangkan waktu gitu ya Kemarin memang sempat saya berpikir bahwa udah saya stop aja deh nyanyinya Saya stop show, saya stop apa mungkin saya main di belakang layar sebagai songwriter atau producer atau menjalani Saya kan sudah ada recording company sendiri jadi apa disitu aja gitu ya Terus sisa waktunya buat konsentrasi ke anak-anak Tapi kelihatannya tahun ini masih belum bisa jadi saya masih terikat satu kontrak lagi Jadi belum bisa saya berhenti ya mudah-mudahan lah Saya sudah bisa membagi waktu untuk keluarga sama karir gitu insya Allah Ya iyalah Iyalah Pengen-pengen saya ada anak lagi kan saya Bawa anak ke masjid juga gitu ya Tapi memang kalau perempuan kan tugasnya sholatnya di rumah gitu Tapi saya sangat bersyukur sekali dengan keempat anak saya ini Insya Allah luar biasa Insya Allah mudah-mudahan Jujur lagumu Jujur ucapmu Mencari